Saudara Pegi Setiawan alias Perong, satu dari tiga buronan kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizki di Cirebon, Jawa Barat, kini sudah ditangkap. Polisi kini memburu dua pelaku lain yang ditetapkan sebagai buron dalam kasus ini. Berbagai temuan janggal kasus kematian Vina dan Eki seolah membuka jalan. Polda Jabar akhirnya menangkap Pegi alias Perong, satu dari tiga buronan. Sejak awal kasus ini mencuat, langsung ditangani Polda Jawa Barat. Memang dari awal sudah ditemukan ke Polda, sehingga prosesnya juga sekarang ditangani oleh Polda Jabar, nanti update-nya oleh Polda Jawa Barat. Kepada Kompas TV, hal senada juga disampaikan Brigjen Indra Jafar, Kabak Prok Garrojen Strasops Polri 2024 yang menjabat Kapolres Cirebon Kota tahun 2016. 1 September 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota saat itu, AKBP Indra Jafar, menyebut awalnya polisi mengasumsikan kedua korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Namun, setelah melakukan penyelidikan, kasus itu ternyata pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan geng motor terhadap Vina dan Eki kekasihnya, yang merupakan putra personel Sat Narkoba Polresta Cirebon. Malam itu juga, Kamis 1 September 2016, polisi menetapkan ada 11 orang tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki. 8 orang telah ditangkap, 3 orang lainnya dinyatakan DPO. Asumsi saat itu, itu adalah kejadian laka lantas. Setelah kita yakin, kita yakin bahwa ini memang kasus pembunuhan yang dilakukan kepada korban, kita melakukan upaya-upaya penangkapan terhadap para tersangka. Dan kita berhasil menangkap 8 orang tersangka. Memang yang kebetulan ini adalah anaknya salah satu anggota kita, anggota Sat Narkoba. Karena memang awalnya dikira kecelakaan lalu lintas, dari unit kita masih unit Sat Narkoba merasakan kejanggalan. Karena mendapat informasi, informasi dari salah satu atau beberapa temannya. Bahwa pelaku ini sebenarnya belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas. Guru SMPN 13 Kota Cirebon, Jawa Barat, kembali membuka berkas Vina yang menjadi salah satu siswi di tahun 2016 silam. Menuk Tri Mulyani, yang menjadi wali kelas Vina di tahun 2014-2015 lalu, menceritakan Vina dikenal siswi baik. Dia aktif di kelas dan memiliki nilai akademik yang baik. Setelah lulus di tahun 2015, menuk mendengar kecelakaan lalu lintas yang menimpa Vina di tahun 2016. Menuh mengetahui awal kasus ini musibah kecelakaan, yang kemudian berubah menjadi kasus pembunuhan. Dirinya berharap kebenaran kasus ini segera terungkap. Siswa yang baik. Harapannya bahwa kasus ini cepat diselesaikan. Dengan tertangkapnya Peggy, satu dari tiga burunan kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki, polisi kini masih memburu dua DPO lain, yaitu Andi dan Dani. Publik pun menanti titik terang dari kasus kematian Janggal yang terjadi delapan tahun lalu itu.